Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Hari ini saya akan men-share ke kalian semua Gimana caranya daftar online Untuk perpanjangan paspor Melalui hp kalian masing-masing Khususnya bagi para tenaga kerja Indonesia Yang berada di wilayah Saudi Arabia Dan ingin memperpanjang Melalui KJRI Jeddah Sebelumnya, kalian harus mempersiapkan Nomor igumah kalian Silahkan tulis terlebih dahulu Kemudian nomor paspor kalian Jadi dua nomor itu harus kalian Siapkan dulu sebelum kalian Masuk ke website nya KJRI Jeddah Langsung saja kalian ketik di google pencarian www.layanan .kjrijeddah .id www.layanan.kjrijeddah.id Kemudian silahkan klik pencarian Tampilannya akan seperti ini Silahkan kalian scroll ke bawah Di share ke bawah Kemudian ada tulisan putih dengan background warna hijau Janji temu layanan paspor Atau ketenaga kerjaan di KJRI Jeddah Silahkan kalian klik Kemudian silahkan kalian scroll ke bawah Ini ada beberapa kalimat pengantar Ada juga harap baca catatan di bawah ini Dengan seksama catatannya ada huruf A sampai E Silahkan kalian baca terlebih dahulu Kemudian apabila kalian sudah berhasil mendaftarkan pengajuan perpanjangan paspor Kalian harus mempersiapkan paspor lama yang asli Kemudian ada fotokopi igomah Fotokopi igomah kafil Surat pengantar dari syarikat Itu masing-masing dikopi selama 3 lembar Kemudian geser ke bawah lagi Inilah lembaran yang harus kalian isi Jadi kalian harus mengisikan kolom-kolom ini Tinggal ngikutin aja Untuk yang pertama silahkan isi tanggal janji pilihan kalian semua Tanggal, bulan, tahun Ketik di tanggalnya Kemudian akan muncul seperti ini Silahkan kalian klik di tanggal yang belum ada merah-merahnya Misalkan tanggal 21 Januari Silahkan kalian klik Nomor paspornya silahkan Misalkan ini paspor saya Kemudian nomor igomah Nomor igomah kalian Silahkan diisikan Misalkan ini Kemudian nama lengkap sesuai paspor ya Sesuai paspor Misalkan Budi Setiawan Kemudian nomor WA WA kalian berapa Misalkan ini 0123456789 Nomor HP Biasanya sama sih nomor sama WA Diisikan aja Kemudian nama ayah kandung kalian siapa Misalkan Budi Nama ibu kandung kalian Umi Misalkan Nama suami atau istri Misalkan Fitri Kota di Arab Saudi Kalian tinggalnya dimana Silahkan kalian klik Ada Jeddah Mekah Toif Dan masih banyak yang lain Kebetulan di Jeddah Ketik aja di Jeddah Kemudian alamat lengkap di Indonesia Alamat lengkapnya Silahkan misalkan di Jalan Buah Itu kan ada Pertama jalan Desa Kelurahan Misalkan Buah Kecamatannya apa Misalkan nama kecamatannya Nangka Kemudian kabupatennya apa nih Misalkan kabupaten Tempat saya tinggal Di Blura sih Kita klik aja Mangga Misalkan Kemudian provinsinya Tinggal dimana Jawa Tengah Misalkan Kemudian kode pos Untuk kalian yang tidak tahu kode pos Di tempat tinggal kalian Kalian bisa Ada tulisinya Jika tidak mengetahui kode pos Bisa diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 Jadi silahkan diisi 1, 2, 3, 4, 5 Kemudian nama kontak keluarga di Indonesia Misalkan orang tua Atau family lah Istri, suami Atau siapa aja yang ada Yang biasa kalian kontak lah Misalkan nama kontak keluarga Bapak saya misalkan Eko Nomor HPnya Misalkan ini Udah Kemudian Nomor HP kafil Kalian pasti punya kafil kan Silahkan diketik Misalkan ini Kemudian Email Email ini Saya biasanya ngisi ya Jika mengisi email Kami akan kirimkan Melalui konfirmasi waktu Kedatangan KJR Jeddah Wah Maksudnya ini mungkin Kalian mengisikan email KJR Jeddah akan mengirimkan email Ke kalian semua Tentang jadwal janji temu Cuman walaupun Saya sudah Mengisikan email Misalkan emailnya ini Kalau sudah semua Silahkan kalian cek Kemudian Silahkan Selanjutnya Kemudian Kemudian tampilannya Akan seperti ini Silahkan kalian geser ke bawah Dimulai dengan kalimat pengantar Seperti yang di awal tadi Kemudian Sampai ke bawah Ada tulisan cek kembali Silahkan cek data yang anda isi Sebelum dikirimkan Jadi kalian cek dulu Tanggal janji pilihannya Benar enggak Tanggal 21 Januari Kemudian cek Nomor paspor Nomor igumah Kemudian nama lengkap Nomor WA Nomor HP Kemudian Nomor HP Kapil juga diperlukan Kemudian nomor HP Dari pihak keluarga Juga diperlukan Kalau memang sudah dirasa Benar Isi datanya Silahkan kalian ketik Klik yang daftarkan Tetapi Apabila kalian merasa Ada yang keliru Dalam penulisan angka Atau huruf Silahkan kalian klik Yang ulangi Yang warna biru ini Kalau sudah Diperbaiki Kemudian lanjutkan kembali Kalau sudah Silahkan klik Daftarkan Setelah kalian klik Daftarkan Kalian akan mendapatkan Pesan sikat melalui Whatsapp Oleh KJRI Jeddah Itu paling 2-3 hari Atau 4 hari Kayak gitulah Tergantung sih Beda-beda Jadi nanti akan mendapatkan Jadwalnya Kapan Kemudian jam berapa Itu akan ditulis semua Kemudian Persaratannya Apa aja yang dibawa Itu semuanya akan Diinformasikan Caranya sangat gampang kan Jadi terima kasih hari ini Sudah bersama dengan saya Jangan lupa untuk Like, share, komen, subscribe Oh jangan lupa juga Kunjungi channel Penjaga kuliner Buat teman-teman yang Pengen tahu informasi Seputar kuliner Dari berbagai negara Buat teman-teman yang Baru berkabung Selamat datang Terus tak lupa juga Tidak ada kata yang Paling indah Kecuali ucapan Terima kasih Buat kalian semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!